Oke, halo jumpa lagi dengan saya Chris Lutero. Kali ini kita bakal kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Orang ini senior banget ternyata. Aslinya punya pengalaman yang luar biasa panjang terhadap dunia bisnis. Karena mulai bisnis itu benar-benar bisnis ya. Benar-benar bisnis itu dari era kuliah. Dan bukan cuma sekedar yang kita sebut sebagai bekerja, tetapi bisnis benar. Bisa datangin barang impor dari China. Dan itu berhasil mengumpulkan hasil yang tidak sedikit. Uh gede, kalau saya bilang gede banget. Berhasil membuat keluarganya untuk pindah ke rumah yang lebih besar. Itu ceritanya seperti itu. Tetapi karena satu dua hal, mungkin ada beberapa blunder yang terjadi. Sehingga terjebak dalam pusaran krisis ekonomi. Nah, oleh karena itu, saya mau sharingkan kepada Anda bahwa pembicara kita hari ini, beliau namanya adalah Sunil Tolani. Mungkin Anda sudah pernah dengar, beliau ini CEO. CEO keren lah, kalau saya bilang gaul banget. Dan mentor bisnis bagi beberapa pembicara besar. Salah satunya yang saya kenal baik adalah dengan C. Kristina Lee. Itu ada YouTube channelnya. Dan di situ sudah pernah di interview, keren banget isi interviewnya. Anda tonton lah, coba Anda tonton. Nah, hari ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang berbeda dari yang mungkin sudah pernah diangkat sebelumnya. Karena saya melihatnya begini, kita berada dalam situasi yang kita bilang mencari pola baru. Mencari new ekonomi baru, new normal, the new normal. Nah, ketika Anda belum menemukan the new normal, yang perlu Anda lakukan adalah, dari hasil pembicaraan saya dengan beberapa teman-teman yang sudah sukses ke belakang, itu mereka bicara bahwa kamu harus sering ngobrol dengan orang-orang, kamu harus sering lihat mereka punya obrolan. Kalau nggak bisa ngobrol langsung, ya sering lihat obrolan mereka. Juga kemudian cari di YouTube, cari di sosial media, follow mereka. Cari informasi, karena dari cerita-cerita yang sederhana, itu nanti akan mengarahkan kepada Anda ide-ide baru. The new normal. Tentang bagaimana sih caranya dalam situasi yang seperti sekarang kita menemukan solusi. Karena kalau kita bilang, hari ini itu pernah terjadi di beberapa tahun sebelumnya. Ya, bahkan kalau 2020, kita hari ini kita bilang ini situasi krisis, ekonomi lagi turun, semua orang tidak bisa bekerja, karena PSBB misalnya. Terus kemudian, usaha yang buka juga dipaksa untuk tutup, bahkan ada denda 100 juta kalau Anda nekat buka, ya kan. Itu kemudian akan menjadi sebuah tantangan baru. Bagaimana caranya Anda bisa ngurus perpajakan hari ini, sudah dekat banget tentang urusan pajak, tapi nggak boleh di kantor. Bagaimana caranya? Nah, sudah siap belum? Nah, itu solusinya Anda sebetulnya bisa temukan lewat diskusi-diskusi dengan teman-teman. Ya, lewat diskusi-diskusi dengan teman-teman. Oke, suaranya agak kecil sebentar. Saya akan coba untuk... Konek ulang. Terima kasih, Pak. Suaranya ternyata agak kecil. Kalau sekarang, sudah stabil kah? Karena saya nggak bisa dengar suara saya sendiri. Nah, hari ini yang saya mau ajak untuk Anda bisa lihat langsung adalah seorang Sunil Tolani. Nah, ini udah nyambung ya. Beliau ini punya pengalaman yang cukup dalam, bahkan dari dunia internet pertama kali masuk di Indonesia. Nah, kenapa kok saya pengen share ini kepada Anda? Karena saya punya sebuah campaign, saya punya sebuah kampanye untuk Anda bisa memanfaatkan sosial media Anda, terutama lewat konten video, supaya Anda bisa monetize. Ya, monetize itu artinya mendapatkan sumber income baru atau memperbesar income Anda. Nah, itulah tugas saya. Ya, jadi kalau Anda hari ini bertanya-tanya, bagaimana sih caranya sosial media jadi duit? Yuk kita ngobrol. That's why itu juga saya buat channel ini, saya buat YouTube, saya buat Instagram, Facebook juga, untuk bantuin Anda bisa make money dari internet. Dan hari ini, yang saya mau ajak untuk bergabung adalah salah satu pakar di bidang tersebut. Dan kita akan coba... Apa sih yang melatar belakangi pola pikirnya yang begitu unik, sehingga hari ini bisa sukses, hari ini bisa bangkit dari beberapa kali... Apa ya, beberapa kali... Terjun bebas ya bahasanya ya. Oke, kita udah tersambung nih. Bro Sunil Tolani, terima kasih. Oke, bisa cek sound dulu mungkin? Apa? Cek sound, cek sound. Ah, suaranya udah keluar. Oh iya, cek sound, cek sound. Tes, tes. Satu, dua, tiga, tes. Yang bisa dengar mungkin bisa bye-bye ke kita. Oh, bukan bye-bye nih. Coba kalau semuanya bisa mendengar suara saya bilang, I am lucky, I am hockey. I am lucky, I am hockey. Itu ada rumus tersendiri kah? I am lucky, I am hockey. Oke, nice. Gue lucky aja. Oke. Wah, ini kayaknya lagi di kantor. Sapa? Gue enggak, gue lagi di rumah. Udah di rumah? Atau rumahnya jadi kantor? Rumahnya jadi kantor. Oke. Rumahnya jadi kantor, baik. Bro. Saya panggilnya bro ya, karena kan sebetulnya kita masih 11-12. Gue yang 11 kesono apa gimana? Nah. Kita kemarin udah ngobrol. Dan saya punya beberapa pertanyaan menarik untuk saya tanyakan langsung ke bro Sunil. Dan nanti kita akan coba untuk bicarakan bagaimana sih sebetulnya kita bisa adaptasikan kisah dari bro Sunil ini supaya jadi salah satu solusi terbaik untuk menghadapi situasi seperti sekarang. Kemarin sebetulnya bro dan bro Sunil cerita kepada saya dalam banget tentang posisi ketika udah di atas, terus dipaksa harus jatuh, eh ternyata ketimpa tangga pula. Tapi at the end justru membangun sebuah perusahaan bernama Caliber Works dan benar-benar punya kaliber sendiri, itu kalau saya tanya boleh nggak? Sedalam apa waktu itu bisa jatuh? Atau di momen apa itu terjadi kita? Bisa lihat. Kita bisa mulai dari situ mungkin. Oke. Kalau ngomong sedalam apa itu kembali ke definisi pertanyaan lo itu larinya ke nominal atau perasaan? Ke nominal. Kalau nominal ya sempat tembus sampai di atas ya. Kurang lebih sekitar 5M lah. Kalau ngomong sejatuh sejauh apa ya? Di tahun 98. 8 lah ya. 98 5 miliar. Kalau hari ini 5 miliar masih cukup besar. 98 5 miliar itu gede banget. Betul. Persis ya? Jadi kalau dihitung dengan itu ya dikali 10 berarti kalau 5 miliar waktu itu sekarang 50 miliar Pak. Istilahnya. 50 miliar. Persis. Apalagi dolar yang harusnya 2 ribu jadi sekian belas ribu itu benar-benar membuat orang yang kaya jadi meroket, orang yang pas ketimpa tangga ini benar-benar kayaknya tangganya gede banget ya? Betul. Dan itu ketimpanya itu bukan di kondisi ekonomi normal ya? Lagi krisis. Jadi kalau rugi dalam kondisi ekonomi normal is okay. Rugi dalam kondisi krisis it's double jeopardy. Double jeopardy. Itu Apas banget lah bahasanya udah gitu ya. Dan Apa yang kemudian Peristiwa yang kemudian mengikuti Ketika kejatuhan tersebut ini yang kemudian menarik. Sempat saya lihat di video interview dengan Cek Ristinali Bro Sunil bilang bahwa Sampai harus jual semua aset Sampai harus lepas semuanya Benar-benar semua rencana hilang Dan bahkan apa yang bukan milik Bro Sunil pun Harus terpaksa dilepas juga. Iya, diagunkan tepatnya. Diagunkan. Diagunkan. Dijaminkan. Nah, yang saya mau tanya adalah Apa yang dirasa waktu itu? Dan itu benar-benar Membekas Selama berapa lama? Oh iya Ya, bisa dibilang Kalau hari ini Gue anggap itu adalah Turning point sih. Tapi Kalau gue mundur ke belakang Gue ingat ya Ya itu gak mudah. Gak mudah. Tapi gue masih bersyukur Karena banyak orang mungkin Di posisi gue waktu itu Mungkin akan mengambil langkah-langkah yang cukup Cukup drastis. Kalau gue masih punya Apa ya? Kesadaran spiritual ya Meskipun gue nakal Tapi Mungkin masih ada fundamental Yang membuat gue Oke Kita terima dulu Kita nikmatin dulu Rasa Rasa Self-judgment ya Kita kan menjudge diri kita Melabel diri kita Menganggap diri kita gagal Ya itu Kita lewatin Kita terima dulu Pasal ini Nah ini menarik nih Banyak orang merasa bahwa hari ini Adalah situasi yang betul-betul Jatuh Tetapi Ini saya garis bawahnya di komen Bagaimana seorang Sunil Tolani Bisa merubah pain Menjadi turning point Ya Kita akan coba bahas ini sekarang Nah Jadi waktu itu ada yang sempat Notice Ternyata nyambung Ya Ini sempat jualan Tamagotchi Betul banget Dan waktu itu kita masih ingat Tamagotchi itu kan booming sekali ya Iya Betul Bener-bener masa yang begitu indah Memasukkan begitu banyak barang Dari luar Dan gak ada yang main Rasanya itu Wow Monopoli pemain besar Dan lain sebagainya Tapi kemudian Apakah waktu itu Gak ada feeling Kalau bakal terjadi Goncangan ekonomi Nah Ini yang saya bilang Waktu itu Kenapa tidak ada feeling Karena kita Terkungkung You know You're boxed You're boxed Jadi you're in one box Okay Making money Making money You gak learn To see things Dari atas You are just Apa yang gue bisa bikin duit Today Today Lo gak lihat ke depan Gitu Jadi terlalu sempit Kalau kayak begitu Betul Jadi kita Saya gak pernah bilang Saya itu Dari dulu itu Tinker Saya justru dari dulu itu Lebih banyak Doernya Jadi transformasi Yang terjadi Besar-besaran Sama saya itu Dulu itu Saya paling Orang yang paling Doing ya Dikit-dikit doing Doing Kalau sekarang Justru transformasinya Thinking 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 Doing ya ntar dulu Karena banyak orang yang bisa do Tapi belum tentu bisa think Karena saya Melewati proses itu Saat gue jago doing Gue gak jago thinking Sekarang berusaha untuk melengkapi itu Apa? Sekarang berusaha untuk melengkapi itu Jadi gak cuma do Tapi ada perencanaan Supaya matang Supaya gak Belunder kayak kemarin Yes Nah Ini menarik Padahal kebanyakan orang hari ini kan Sibuk merencanakan Tetapi tidak melakukan Kira-kira mana yang lebih Penting Sibuk berencana Tidak melakukan Atau sibuk melakukan Tidak berencana Suaranya hilang Oh suaranya hilang Oke Gue ulang nih Gue ulang Ini micnya udah disini Udah nempel Kadang-kadang suaranya Koneksinya turun Baik Kita tunggu sebentar Supaya bisa nyambung lagi Kita lihat nih Karena Ini hal yang menarik Kalau anda bisa lihat Bro Sunil ini Kalau saya ajak ngobrol Itu yang menarik adalah Beliau itu punya Sebuah pandangan Filosofi yang Dalam banget Oke Halo Halo Ya Oke Udah Oke Nice Kalau ada memang Lebih anak pake earphone Bro Suara lu gak kedengeran Bro Kalau ada pake earphone Oh iya earphone Benar juga Ntar Ntar Gue ambil dulu Oke Nah Giliran gue bisa ngobrol nih sekarang Ada yang pernah ngalamin Masa kejayaan dari website-website tua Seperti Astaga.com Kapanlagi.com Terus kemudian Copy time Jadi Ternyata di era tersebut Indonesia juga pernah mengalami internet bubble Dan ini menarik ya Tetapi Kalau dibilang bahwa Indonesia tertinggal secara dunia internet dan lain sebagainya Tidak juga Karena orang-orang di usia Bro Sunil Tempoh hari dulu Itu sudah mulai merintis Masuk ke sana Nah Yang saya lihat adalah Perubahan tersebut Tersendat Karena ada kekuatan-kekuatan besar yang Gue belum mau internet gitu Gue belum mau masuk ke internet Nah Cuman hari ini Kalau kita lihat classback 10 tahun ke kemarin Ya kan Mulai ada dengung-dengung untuk Online kuliah Terus online Les privat Online Homeschooling Terus kemudian online school Dan lain sebagainya Hari ini ketika benar-benar harus PSBB Harus benar-benar di rumah Dan orang tua benar-benar kelabakan untuk ngajarin murid-murid mereka Waduh Pusing banget Harus betul-betul pengen Bisa di online kan Terlambat 10 tahun? Tidak Tetapi kalau saya bilang Ini mulai masuk ke era 2025 Kita punya persiapan Itu bakal bagus banget Nah ini Bro Sunil udah balik nih Enggak gue pindah posisi Biar agak Agak quiet Di kamar aja dah Oke Thank you Nah Jadi tadi gue sempat tanya Begini Bro Orang-orang hari ini Banyak yang Thinking doang Tidak do Dan lo kebalikannya Do melulu Tapi kurang thinking Waktu itu Bukan jam Yes Waktu itu Ya Nah sebetulnya Mana yang lebih penting untuk mereka mulai Karena kalau langsung dua-duanya Kayaknya butuh kapasitas yang lebih Lebih panjang Kalau mulai Kalau mulai Kalau mulai do dulu Thinkingnya belakangan Nah itu dia Kalau mulai do dulu Kalau 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 mau mulai sesuatu itu Justru harus do dulu Thinkingnya nanti Tapi masalahnya Jaman sekarang itu kan Apa yang terjadi Itu adalah Behavior change Bro Di jaman dulu Kagak ada Instagram Facebook Lo bisa mendadak Jadi famous Tanpa memiliki karya yang konkret Ya kan Ya Sekarang justru itu privilege Menurut gue itu adalah suatu blessing Di saat lo cuman bisa Bisa berorasi yang baik aja Lo bisa Lo bisa punya followers Lo bisa punya fans gitu Lo bisa Lo bisa memiliki ilmu komunikasi yang oke aja Lo bisa punya banyak teman gitu Di saat waktu itu susah gitu kan Nah artinya teknologi itu kan Sekarang bener-bener Memiliki sebuah advancement Yang sebenarnya benefiting banget buat kita Di saat gue kan kagak ada tuh Lo cari investor Lo pitching sama investor Mana ada Jaman dulu kan Old school banget gitu Lo kalau dagang ya dagang Lo kalau gak ada modal ya Lo harus kerja Sampai lo punya modal Jadi kayak Nah Lo gak ada tuh yang namanya How to make a pitch deck Present the pitch deck Get investor Get Gak ada kayak gitu-gitu bro Terlalu nikmat Terlalu nikmat Terlalu nikmat Zaman sekarang berarti Yes Betul Nah sekarang masalahnya Orang baru do sedikit aja Gak dapet result aja Udah banyak komplainnya Banyak mengelunya Sedangkan sekarang banyak tools Dulu gak ada tools Lo mau pasarin Lo mau marketing Lo mau pasang iklan Sekarang banyak sekali Ada Ada targeting Ada retargeting Lo bisa cek audience lo Behavior audience lo Gila key metricsnya banyak banget Ya Itu bicara Zaman now punya Digital marketing ya Yes Jadi zaman now Memang harus Supportingnya banyak banget Halo mas Suryo Kocok Welcome Welcome Ini banyak teman-teman udah on nih Tadi karena pas berdiri Hilang dia Minggat lagi orang-orangnya Gak keliatan Bro senil Pada mulai minggat Nah saya mau tanya nih Abis ini ratusan lagi Tenang aja Karena udah liat mukanya Apa yang kemudian dulu Bisa bikin bro sunil itu Menemukan ide untuk masukin Tamagotchi waktu itu Oh itu storynya lucu sih bro Jadi dulu gue punya pacar Pacar gue Kakaknya dia Terjadi pabrik Tamagotchi bro Boleh cerita nih Oh gak apa-apa ya Oke oke berarti kakaknya punya Pabrik Tamagotchi Dan Kerja 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 di pabrik Tamagotchi Oh kerja kerja Jadi cerita Jadi cerita Gue kerja di factory ini Sebenernya itu bukan By planning By accident Udah ada yang jual Waktu itu di Plaza Indonesia Harganya sekitar 200 ribu Atau 250 ribu Waktu itu Ya Terus gue tanya Gue tanya-tanya Harganya berapa Gila pas gue denger modalnya Jauh banget sama harga jualnya Boleh deh gue coba-coba Gitu loh Mulainya kayak gitu Jadi Kalau sudah tau supply harganya Eh demand harganya Ketinggian 200 ribu Dan Anda menemukan supply Yang agak miring-miring Why not dicoba ya Betul Sesimpel itu berarti Sesimpel itu Nah kan dulu kita gak bisa Market testing Kayak sekarang kan ada Tokopedia Cuma modal gambar doang Bener gak Iya Enggak sekarang modal gambar doang Kalau zaman dulu kan Gak bisa modal gambar Lo harus bener-bener Beli sampelnya bro Sekarang modal gambar Orang pesan baru kita Nyari di sebelah Iya Enak kan Tuh Sambil dicatat ya Tadi ada yang tanya Bagaimana cara memulai bisnis Modal gambar Kemarin Koto Miwong juga Modal gambar Tempel gabus Iya kan Handphone pertama dia Gila Nah Terus kemudian Loh Gue jadi lupa nih Mau tanya apa ini tadi Nah Gue mau tanya begini Ketika tau harga asli Katakanlah 10% Dari harga jual Jual 200 Belinya 20 ribu Misalnya seperti itu Sebetulnya ada selisih 180 ribu Itu masih sah gak Sebetulnya Kalau kita beretika bisnis Dan kita jual Dengan untung Sampai 180 ribu Itu Bukan Kalau kita berbisnis Itu kan kembali Tujuan kita Kita mau main Di B2B Atau mau main Di B2C Oke Kalau misalnya Kalau misalnya gue Waktu itu Coba barangnya Gue buka Toko gue sendiri Ya gue akan jual Di harga mungkin Gue karena pengen Cepet laku Biar puterannya kenceng Gue akan jual mungkin Di harga 175 ribu Karena kan beda Lu buka tokonya Di mana dulu Kalau lu buka di Plaza Indonesia Harga sewanya berapa Jadi kita harus mengerti Kenapa harga itu tinggi Gitu Ya Nah terus Kalau Jadi kalau ngomongin Etika bisnis itu Kadang-kadang gamblang Doang gitu Cuman tahu Oh angkanya 200 ribu Modalnya 20 ribu Gila jeda ya No Belum tentu juga Dia harus gaji anak buah Dia sewanya disana Stoknya dia berapa banyak Atau mungkin Pada saat dia ngambil barang Mungkin modalnya Gak ada 10 ribu Mungkin yang di Plaza Indonesia Waktu itu ngambil Harganya 60 ribu Kita gak tahu bro Istilahnya gitu Betul Iya kan Nah Pada saat gue Waktu itu gue coba Gue tuh selalu mentalnya trading Jadi B2B Jadi waktu itu tuh Begitu ada kesempatan Gue mikir Gimana caranya Gue main di distribusi Makin banyak yang jualin Makin cepet barangnya laku kan Makin cepet abis Kenapa kok Gak mikir untuk langsung jual sendiri Karena itu Bukan Pada saat itu Kalau ngomongin jual sendiri Pada saat dulu ya Berarti lu harus punya Faktor kos Untuk sewa toko Faktor stok Terus lu yang jual Customer yang dateng ke lu Berapa banyak sih Satu toko lu itu Dibanding barangnya Lu titipin di 20 toko Nah lebih cepet mana coba Nah itu dia Karena banyak orang yang kemudian Bertanya-tanya Wah kalau gue jual sendiri Cuan besar bro katanya Dia gak ngitung Taruh di 20 toko Anda dapat selisih Ya mungkin cuma setengah Tapi 20 toko Iya Toko toko kalau setengah Berarti udah 200% Itu kan kasar nih Misalnya Nah itu menarik Apalagi bahkan beberapa teman saya Kemarin Jualan bajunya Ke reseller Jadi hari ini dia punya bisnis Mau database dia besar atau kecil Reseller dia jalan terus Dan itu kayaknya salah satu strategi Buat bisa survive di hari ini ya bro Bukan cari customer Tapi cari reseller Gini Pemahaman reseller Itu ada dua Lu mau Lu mau Menjadikan reseller lu Ada Reseller lu itu sebagai mitra lu Atau lu mau jadiin reseller lu itu Adalah Orang-orang Yang lu Empower dari berakang Untuk jadi sukses Itu dua Mindset yang berbeda Oke Dan lu memilih Untuk menjadikan mereka yang Kalau di sekarang Sama dulu beda ya bro Semua itu kembali Oke dulu Kalau dulu Dulu gue anggap mereka Sebagai Mitra Oke Dan now Kalau sekarang Gue itu gak pernah Ngetreat reseller itu Sebagai mitra Gue harus ngetreat reseller Sebagai orang-orang Yang akan gue empower Untuk menjadi sukses Karena Pemahaman gue Di titik sekarang Sama dulu beda Dulu istilahnya Gimana caranya Gue cuan cepat Tapi Everybody happy Gimana gue cuan cepat Gue gak peduli Cuannya berapa persen Tapi everybody happy Tapi kalau sekarang Gimana caranya Everybody Getting quality life Nah itu Kenapa kok harus Quality life Ya karena Orang yang memiliki Quality life Akan memiliki Quality mindset bro Yang memiliki Quality mindset Akan memberikan Quality service bro Dan dari situ Dan akhirnya Lifestyle nya Akhirnya life cycle nya Akan berkualitas bro Definisi kualitas itu Bukan berarti Lu punya mercy Definisi kualitas itu Lu dihargai Banyak orang Dalam kondisi apapun Lu akan banyak Dapet bantuan Dan lu hidupnya Happy happy aja Karena kalau lu punya mercy Atau lu punya avanza Itu hanya Value nominalnya doang It doesn't matter Hari ini ada yang punya mercy Besok-besok Dia kalau salah management Bisa berubah jadi avanza Yang punya avanza Tau-tau dia dapet satu hoki Begitu ada yang bencana Dia dapet hokinya Dia bisa kebeli mercy Ya Itu akan terjadi Terus-menerus Pertanyaannya State of mind nya Dua orang itu Gimana Kalau yang tadinya Yang satunya Bawaannya gerget nulu Amisius nulu Tapi gak punya kesadaran Ya sulit Harus punya kesadaran Menarik Jadi yang dikejar itu Bukan goal terkecil Yaitu duit Tapi adalah life cycle nih Kalau bro sunil yang hari ini Iya Dalam banget insight nya Oke Nah Mulai kapan punya pemikiran Tentang life cycle bro Dua Mulai kapan pemikiran life cycle itu 2007 Mulainya Tapi Mulai mengerti banget Tentang itu di 2013 Apa yang membuat bro sunil dulu Mulai kepikiran tentang hal tersebut Yang men-trigger apa Gak tau Gak tau Just suddenly I just realized That gue udah capek Sama yang namanya Running behind success Gue mau reverse Gue mau bikin I want to be the success Not running behind success Waduh Ini dalam nih Bedanya dimana bro To be the success Running behind success Artinya Lu taruh success itu Di depan lu Makanya lu ngejar dia terus Kalau diomongin visualisasinya Ya kan Lu nge-follow Tapi kalau I want to be the success Berarti Gue lagi membentuk diri gue Menjadi version Successnya gue sendiri Ya Gue gak perlu run behind anything Yang ada malah Gue bakal dikelilingi Sama things yang gue perlu Bukan yang gue mau loh Gue akan dikelilingi Sama things yang gue perlu Untuk menjadi Demi Yang version Yang gue mau ciptain Waduh ada tips sakti Ngeri nih Sakti-sakti pada nongol nih Salam Salam tips sakti Terus di interview tuh Tipsnya banyak tuh Ongoing Dan ini kebetulan Jadwal terakhir gue Untuk interview bro Terakhir nih Gue tutup dengan indah By bro Sunil Karena gue tau Filosofi hidupnya Beda lah Bukan berarti yang kemarin-kemarin Gak ada filosofinya Tetapi ini beda banget Karena Dari dua kata terakhir aja Tadi udah bagus banget Running beyond success And to be the success Itu beda banget Bagaimana kita fokus Pada life cycle Itu beda banget Dan Bro Sunil Menerapkan itu banget Di lingkungan kerja Yang terkecil Membuat mereka-mereka Untuk Ya kalau kamu punya Sebuah goal Kamu akan bisa mencapai itu Apa goal kamu Terus Kok bisa bekelai Sama orang tua Emang problemnya dimana Loh kok unik Ada bos bisa seperti ini ya Apa karena dulu Sudah ngalamin pahit Atau Bukan Saya mendapat itu Karena saya ikut Jadi saya mendapatkan How do I say Transformation Moment gue itu Pas gue ikut sebuah Workshop Namanya Awesomeness Festival Jadi gue udah punya Spiritnya Udah punya Desirenya Udah punya Somewhat Bayangan I'm My life direction Is going to change Tapi gue kagak tau Gimana cara nge-change nya Seek knowledge nya Gimana Gue belum tau tuh Jadi masih kayak Yaudah nge-flow aja Nge-flow aja Nge-flow aja Tapi Universe Nge-drive gue ke situ Nge-drive gue ke situ Jadi Makanya Pertama kan kita harus Set the intention Nah kalau set the intention Dalam konteks sadar Apa tidak sadar Begitu lo nge-set Intentionnya Dalam kondisi sadar Lo gak akan achieve Begitu lo set Intentionnya Dalam ketidaksadaran Lo, lo akan achieve Kok aneh Gitu orang-orang langsung Berkata-kata Nah disini gue Seperti yang kita ngobrol Di telepon kemarin Ini gue mau jawab Pernah kan ngerasain Gila Ada temen gue Dua orang Yang satu Pinternya Setengah mati Highly educated All certificate Well experienced Tapi masih miris Hidupnya Yes Anak orang kaya Udah gitu Begonya Setengah mati Mengambur-amburkan Uangnya ke orang gila Tapi gak jalanin bisnisnya Jalan aja terus Coba Kira-kira Masalahnya dimana Karena yang Yang anak orang kaya Tersebut Dia itu bego Padahal Misalnya gitu ya Dibanding orang yang tadi Yang udah pinter banget Ya Miskin tapi pinter banget Kebanyakan orang kan bakal bilang Ya karena yang bego itu doing Yang pinter itu thinking Misalnya Kalau Kalau ada orang yang membuat Penilaian seperti itu Gak salah Karena penilaian itu Hak masing-masing orang kok Gak ada yang bisa larang kok Ini menarik Tapi yang gue belajar Kenyataannya bukan itu Kenyataan yang gue belajar adalah Di dalam benak ketidaksadaran Si anak pinter itu Tertanam sebuah statement Untuk sukses kamu harus kerja Sangat keras Sedangkan Dalam ketidaksadarannya ya Sedangkan Kalimat yang terstore Di dalam benak yang anak Yang cuek Bebek Dodol Itu bego Misalnya gitu Itu tertanam Sukses itu gampang Gak usah Ayo Ini audiens ada puluhan Coba Suruh pilih lah Pilih mana Ayo Anda kubu mana Ini bukan memecah Anda Anda kubu mana Sukses itu butuh kerja keras Atau sebetulnya Sukses itu gampang Coba Anda tulis di komen Anda pilih yang mana Sebetulnya Anda Anggota yang mana Karena ini menarik banget Dan ini dalam sekali Kalau Anda ingin Mencapai sesuatu Harus dilakukan Dalam ketidaksadaran Dalam bahasa saya adalah Diulang-ulang Repetisi terus Ingin mencapai sesuatu Terus repetisi Tetapi dalam struktur Kata-kata yang positif Sehingga Gak perlu Tadi loh Sengsara seumur hidup Apalagi kalau tiap hari Nyanyinya adalah hidup Adalah perjuangan Terus Udah Sampai selesai kita Berjuang terus Dan kita selalu Mengelak kan bro Kita selalu mengelak Begitu Begitu kita ngeliat Udah bego Tapi bisnisnya jalan Ya iyalah Bokapnya banyak duit Ya iyalah Dia memodalnya Gak ada abisnya Kita gak pernah Masuk ke dalam Melihat cara dia Memanage Memanage dirinya Dan pikirannya Tanpa sadar Masalahnya kan Kita kebanyakan Ya dalam kondisi Tanpa sadar Begitu tanpa sadar Lo bilang Sukses itu gampang Semua opportunity Akan datang Sama juga dengan niat Kita niat Mau melakukan Perubahan Dalam hidup kita Kalau kita lakukan niat itu Dalam kondisi sadar Belum tentu Lo akan lakuin Lo niat deh Mau nge-gym Dalam konteks sadar Kagak mungkin Lo pergi gym rajin Dalam bawah sadar Harinya itu niat Tanpa sadar Lo akan pergi Ya Tiba-tiba ada Gue udah harus kurus nih Gue harus six pack nih Gue udah jomblo nih Gue Pengen kawin nih Apalah Terserah dah Dan apakah ini Yang kemudian Membuat bro Sunil Yang waktu itu Hutang sampai miliaran Kurs hari ini adalah Sekitar puluhan miliar Itu terbayarnya Kok bisa cepat banget bro Kalau hitungan cepat Ya itu bro Itu cepat banget Cepat banget Yes Gue akuin Cepat banget Itu gue akuin Dan itu gue anggap miracle bro Kenapa gue anggap miracle Karena gue Tidak Mengeluh Jadi gue punya fase Di saat gue Fall down Gue itu Pertama gue accept Gak gampang Ini caranya Ini caranya Gak gampang Ini caranya Gue accept Gue accept Setelah gue accept Gue gak wasting time Untuk Think too much On how to Ini kenapa kejadiannya Gue kemarin langkahnya Salahnya dimana Gue justru gak ada waktu Untuk membuat diri gue Menganalisa itu Gue langsung Accept And attack Enggak Gue accept And attack Jadi gue kayak ada desire I will prove I can bounce back Nah attacknya apa Simple Kalau kemarin Lo bikin duitnya cepat Kenapa lo harus stress Lo pake pola yang sama Cuman lo cari Opportunity yang berbeda Istilahnya begitu Nah Opportunitynya apa Oh Gue network udah mulai banyak nih Gue sourcing jago nih Misalnya Tapi gue gak merasa diri gue Jago-jago banget Cuman gue tau Gue punya capability Coba-coba Emang dasarnya gue orangnya Nekat gitu kan Nekat tuh dalam arti kata Gue kalau nyoba sesuatu itu Gue try dulu Yaudah Gue mau dahlia low pages Gue telepon aja Semua distributor Gue tau yang lagi In demand Kayak misalnya sekarang nih In demand masker Gue udah langsung tau Oh lagi in demand waktu itu Yang namanya Basic commodity ya Sabun Sabun buat Badan Sabun buat Pakaian Kayak Lo tau kan merk-merk so clean Yang sacepan dulu tuh Terus Milk Ya kan Susu beruang Gue masih gitu waktu itu Jadi kayak gitu-gitu Nah itu kan commodity bro ya Commodity Sampai ke Nescafe Dan sebagainya Istilahnya Commodity Kenapa Karena waktu itu Indonesia telat Begitu dolar kehantem Itu semua orang Masih jual dengan kurs Jadi dia gak mainin ke atas Ngerti gak loh Jadi Indonesia tuh Harga paling miring Sedunia Gimana mau sadar loh Udah stress Udah pengen bunuh diri Gimana kaya Nah pada saat moment Seperti itu Orang kan pengen punya cash Karena ketakutan Karena that was the biggest Recession mendadak kan Jadi orang pengen punya cash Dia gak mau taruh barang Jadi apapun barang Dan sekarang Kalau barangnya tadi Misalnya Nescafe Harganya 1 sacet Misalnya 10 ribu Oke Dengan dolar 2 ribu ya Tapi begitu dolar Jadi 12 ribu Itu kan value USD ke ininya kan Jauh banget Bener gak 6 kali lipat Meskipun yang tadinya 1 sacet dia jual 10 ribu Itu dia udah untung Dia jual 15 ribu Dia udah happy Setengah mati 12 ribu Dia udah happy Ya kan 60 ribu Padahal dia kalau Ya harusnya dia jual Misalnya 35 ribu Misalnya Jadi kalau mau keep Tapi dia jual 12 ribu 13 ribu Dia udah happy Karena dia dapet ekstra 30% Iya Betul Dan orang tidak melihat itu Karena terlalu sibuk Untuk menatapi Mereka lupa untuk Accept and attack Yes Nah kan Kalau lagi momen kayak begitu Pertama tuh Diam dulu Diam Tarik nafas Terima dulu Yaudah Gue udah jatuh Gue udah dibawa Oke What next Gak ada yang bakal tolong gue anyway I have to help myself Nah itu mental gue dari dulu I have to help myself Nobody is gonna do that Iya Dan kita gak bisa bilang bahwa orang-orang yang kita bantu kemana semua Gak ada Gak ada Mereka justru bisa mensupport dengan cara yang unik That's why kenapa tadi brosunnya bilang ini miracle bro Tiba-tiba Ada yang mau bantuin Bisa short barang dengan cepat Duit kembali dengan luar biasa cepat Ya mereka bantunya dengan cara yang unik Gitu loh Kalau anda butuh duit Anda minta duit ke orang-orang Waduh Kayak hari ini kebanyakan Kayak gitu Oh langsung ketawa Tuh kan Nggak kayak gitu bro Bahkan teman-teman baik kita Dari pengusaha top luar biasa Datang ke kita Gak minta duit Dan tidak bisa kita bantu dengan duit Mau gelontor berapa miliar Untuk bantuin mereka Gak bisa Nah hari ini kita butuh realistis Kita butuh realistis Gue tau brosunnya udah ngobrol dengan banyak sekali orang Bahkan kemarin salah satu topik yang membekas di kepala saya adalah Ngapain Lu harus Berhemat di situasi seperti sekarang Padahal cash aja gak ada Ya kan Tapi ini belum dibahas nih Nanti kalau penasaran Tungguin ya kan Hari ini atau besok tuh bro Kemarin malam bro acaranya Oh kemarin malam Waduh Ada gak itunya rekamannya Ada masih di IG gue Masih jalan kok Masih ada Nah tuh Buruan nonton Karena itu salah satu topik penting Apa yang gue harus Gue harus hemat di posisi seperti sekarang Ini pertanyaan yang menarik Bukan bukan Jadi topiknya itu Topiknya itu Gue butuh solusi konkret Bukan nasihat lu Jadi Oh iya Itu adalah Jawaban untuk orang-orang yang merasa Gue Gue itu Sekarang kondisinya ini Lagi susah banget Lu jangan kasih gue Motivasi Inspirasi Dan sebagainya Yang gue butuh makan men Yang gue butuh Kejelasan Nah lu nonton deh Itu jawabannya ada di situ Nah itu dia Buruan ya Jangan sekarang Ntar aja Karena abis ini Gue mau bongkar satu Satu hal yang menarik Dari bro Sunil Bro Tadi lu sempat bilang bahwa Karena gue terlalu terkotak Jadi gue melihat itu Betul-betul sempit Gue harus bisa melihat Dari atas Nah lu udah ngobrol Dengan berbagai macam orang Terus bagaimana Cara membuat kita Bisa melihat ini Dari atas Informasinya aja Kita gak punya Ya Pergaulan bro Itu satu hal Yang gue bilang Penting sekali Kita membuka diri Untuk Rajin ikut seminar Baca Berita Baca majalah Ya Tentang ekonomi Tentang ekonomi Tentang pergerakan ekonomi Dunia Bahkan Tentang Kita melihat Kadang-kadang kita tuh Selalu menutup diri Contoh Lu misalnya Ngerti tentang otomotif Begitu gue bilang Chris Gue ada Gue mau ngomong sama lu Tapi ini ya Tentang agriculture Aduh bro Gue kagak mudeng Bahasa lu Misalnya Percuma juga Lu ngomong sama gue Nah kalo gue gak begitu bro Orang dateng Gue lagi mau ngomongin Soal agriculture Gue dulu mana ngerti Agriculture Tapi gue mau Mendengarkan dulu Apaan sih Lama-lama kan otak gue Jadi nyadar Anjrit Si Chris Bikin aplikasi Bikin duit Satu tahun Tiga M Gue jualan jagung Gue bisa bikin Tiga triliun Nah lu bingung coba Nangkep gak lu Market size Ya Tiba-tiba yang Gak ngerti jagung Agriculture Dari otomotif Pindah ke jagung Karena Ada melihat peluang Yang Besar Percepatan Besar Bukan hanya peluang itu Chris Jadi peluang yang gue lihat Itu membuka diri Itu begini Oke gue memang orang Di teknologi Tapi begitu orang itu Ngomong agriculture Okay Agriculture Dia punya pabrik Pabrik dari Dari sawah Ya kan Budidayanya Jagung Sampai Menjadi Produk Yang dijual Di Indomaret Yaitu snack-snack jagung itu Itu semua ada Fase proses Dan pasti ada teknologinya So kalau kita Mau mengenali itu Kita bisa tahu Oh gue bisa nih Masuk kesini Setidaknya Lo tahu dulu lah Nggak perlu terlalu Mendalam Tapi lo tahu Itu namanya wawasan Miliki wawasan Yang luas Baru lo pelan-pelan Melihat things Dari perspektif Yang lebih Lebar Dan kalau seumpama Hari ini Orang mau tanya Bro sunir ini Semua-semua tahu Sebetulnya Lo Nganggep Diri lo itu Siapa bro Gue bukan tahu Semuanya Gue mengerti Fundamentalnya Artinya begini Fundamental Bisnis itu Sama kan bro Ya Fundamental Bisnis itu Sama Cuman ada Ada Tiga atau Empat kategori Sekarang gue lupa Jadi ada fase Lo menjadi Manufacturer Ada fase Lo menjadi Supply chain lah bro Jadi ada fase Lo menjadi Distributor Ada fase Lo menjadi Logisticsnya Ada fase Lo menjadi Retailernya Ada fase Lo menjadi Konsumennya Lo kan lo bisa Mikir dari Lima angle Ini ya Basically semua Bisnis ya Berhubungan Sama lima angle Ini Menarik Menarik Dan dulu Ketika bilang Bahwa Gue orang Dari segi Apa tadi Istilahnya Orang komputer Ngomongnya Ya IT Dari dulu IT Ya Dari Kapan Dan memangnya Background Awal itu Memang Diarahkan ke IT Kah Enggak Enggak Gue kalau Kalau Kecilnya Maksudnya Gue pas SMP Itu dream Gue pengen Jadi engineer Insinyur Jadi gue Kelas 6 SD Itu bro Gue udah bisa Ngerancang PCB board Gue sendiri bro Gue itu Udah bisa bikin Amplifier Karaoke Gue udah ngerti Resistor Transistor Gue udah ngerti Elektro jago Ya Dan itu Modalnya Karena belajar Di toko Toko elektronik Jadi dulu ada Tokot elektronik Ngkongkonya Ngajarin gue bro Jadi pulang sekolah Nongkrongnya ke situ Seneng gue Ada Kan pertama kali Belajar elektro Itu kan Flip flop ya Lampu Jadi kita belajar Dari situ Terus mulai Penasaran kan Wah pengen bikin Lampu-lampu Yang berhubungan Sama musik Kan Kalau dulu Kecil Dan dengerin musik Kalau misalnya Tempat tidur Ada lampu-lampu Club plate Kayak di diskotik Gitu Jadi ya kayak gitu Mulainya kan Dari situ It all starts Dari kepenasaran We have the interest Kita penasaran Kita penasaran Dan kita mau coba It starts from there Terus abis itu Gue mengenali Komputer Dari temen gue juga Terus gue bilang Wah ini keren juga nih Coding Belajar coding Semua otodidak bro Tapi gue ternyata Lebih suka Berkecimpung Di business development bro Jadi makin kesini Gue makin sadar Jadi ada fase Gue sebagai Hard skill Sampai Gue ada fase Gue di soft skill Oh gue suka Oh gue suka marketing Oh gue suka Communication Oh gue suka Ideation Oh gue suka Creative Creative approach Dari angle Dari angle Communication nya Dari angle Visualization Karena gue dulu Kecilnya juga Hobi gambar Jadi it all connects It all connects And that's it Yang beda cuman dulu gue gak suka baca Mendadak gue jadi suka baca Itu aja yang Itu yang totally beda Dulu gue tuh Aduh Disuruh baca Itu yang berubah total Maksud gue yang turning point Yang 180 derajat Dari yang gak suka baca Sampai jadi suka baca Dipaksa sama Ngkongko Dulu ancamannya apa tuh Bos gue Bos gue itu Buat father gue Kan ada Dulu dayanya itu Kalau gak Kalau gak ada Pertanyaan dalam 10 hari Saya anggap kamu mengerti Kurang aja Tapi gak ada punishment Sebenernya dia gak pernah punish sih Cuman dia udah bikin gue jiper gitu Ya pasti gue baca bro Justru gue banyak tanya Memangnya kalau misalnya Gak ada pertanyaan Maksudnya disuruh jalan sendiri Dilepas gitu Iya iya Dan dibuktikan Dibuktikan Gue dikirim waktu itu ke Padang bro Di Padang itu di Bukit Tinggi Ada rumah sakit Gue lupa namanya rumah sakit amat Apa gitu Harus beresin Gue belajar novel tuh Enggak Gue ngebohongin dia Dia bilang Lu udah baca bukunya Udah ya Udah ngerti Udah ya Yaudah lu berangkat besok ke Padang ya Lu pasangin di server Wah anjir Gak winar mati gue Akhirnya berhasil pasang Berhasil Itu Jambi dikasih Di Ya betul Ahmad Mokhtar Betul Bukit Tinggi Jadi Gue Dikasih waktu Seminggu lagi Jadi seminggu Kalau lu belum bisa Beresin Yang bayar hotel Lu yang bayar semua Lu Kantor gak bakal bayar Aku udah gak ajar Menarik Terima kasih Janet Yandi Mengingatkan Ahmad Mokhtar Iya Dan teman-teman yang komen Terima kasih Sorry saya gak bisa baca Satu persatu Dan kalau anda punya pertanyaan Saya akan coba Bahasakan supaya Supaya masuknya smooth Gitu ya Nah Terus kemudian Ini menarik nih Ini menarik Dari proses itu Yang kemudian Membentuk Sonil Tolani Yang hari ini Dan Sebetulnya Kalau Seumpama kita bilang Ada gak sih Orang di luar sana Gak suka Gak minat Tidak mau mencoba juga Gak tertarik Dipaksa Tapi masih bisa berhasil Itu sebetulnya Masih memungkinkan Enggak Gak memungkinkan Dia harus punya Inner Itu tadi istilahnya Apa tuh Intention Iya Dan kalau Kalau gue Perhatikan dari Cerita Bro Sunil Adalah Kita masuk di 10 menit terakhir bro Iya Kalau saya lihat Kenapa kok Orang-orang harus Mulai dari Do Dan kemudian Berakhir menjadi Think Karena secara Struktur perusahaan Juga polanya Seperti itu Beda bro Apakah memang Seseorang Beda bro Sorry Gue potong dulu Jadi Do and think Itu tergantung Fasanya Kalau lo startup Lo small business man Self Employed Lo do Tapi kalau lo udah Di level corporate Sorry bro Think Number one Baru do Number two Ngukurnya Dimana Untuk Kemudian Tahu Kita berada Di posisi Corporate Atau Seperti Oke Lo Lo punya Toko Di Lo punya Toko Di Glodok Sama Lo punya Ofis Di gedung Sudirman Pola pikir lo udah beda jauh Sama kayak Tamagotchi Harga 200 ribu tadi Atau Pola pikir lo jauh Satu di mall besar Satu di Oke Jadi Harus membedakan Ya Ya Lo adalah pedagang mobil deh Lo jualan mobil deh Jual beli mobil second Sama lo adalah Astra Beda Itu namanya corporate Sama Business man Lo boleh punya 100 showroom bro 100 showroom Mobil bekas Tapi Lo bukan Astra Karena itu Maksudnya bedanya Corporate thinking Sama non corporate thinking Ya Iya Oke Nah Sekarang gue mau tanya nih Kita Loncat ke segmen Terakhir Ya Saya rasa teman-teman hari ini Belajar banyak banget Dari Bro Sunil Walaupun sebetulnya Saya gak terlalu gali Tentang kehidupan Waktu merintis kemarin Karena itu sebetulnya Topik utama kita kan ya Tapi kok tiba-tiba Ada hal yang menarik Yang tiba-tiba muncul Karena Bro Sunil juga bilang Kita ngalir aja gitu ya Kalau ada yang seru Ya kita bahas disitu Nah COVID-19 2020 Menurut lo ini bakal Berapa lama? Kalau antivirusnya butuh 1 tahun Situasi hari ini Bakal berapa lama? Menurut lo? Mau ngomong Mau ngomong Kalau cara gue berpikir Simple sih Bro Gue itu orang yang berpikirnya Itu worst case scenario And always have the best Hope Jadi worst case scenario Anggep aja The whole thing Will rebound Happensan Ya Maybe 2021 akhir Akan rebound Whole thing Berarti whole thing tuh artinya Dari urusan Pandemiknya Belum lagi efek Economical Economical downnya Belum lagi Human behaviornya Itu akan mulai Get into placement tuh Mungkin di akhir 2021 Kita ngomong worst case Satu setengah tahun Dan kalau kita bicara worst case Masuk akal Iya Dan kita Kita hanya melakukan Prediction-prediction Yang dalam kategori Sotoy Jadi istilahnya Prediction ini Sotoy Iya Karena kenyataannya We don't know shit Iya Kenyataannya We don't know shit Jadi Karena kita belum lalui At the end of the day At the end of the day The only way Untuk bikin kita Harus kuat mental Ya kita tarik aja Paling jauh Tarik aja Paling jauh Begitu udah tau Paling jauhnya begini Kita pecahin Oh seandainya Dia beres dalam 6 bulan Berarti gue bisa begini Oh kalau dia beresnya Dalam 3 bulan Gue bisa begini Iya Karena definisi Covid-19 ini Yang diomongin ini Efek dari penyakitnya kah Efek dari virusnya kah Efek dari PSBB-nya kah Efek dari People losing jobs-nya kah Jadi orang itu kan sekarang lagi Lagi concern di banyak sektor Banyak sektor artinya Wow gimana nih Pengangguran akan meningkat Kalau pengangguran akan meningkat Apa yang akan terjadi Satu Kalau moralnya jalan Alhamdulillah Tapi kalau moralnya kacau Kriminalitas akan naik Misalnya Iya Tapi bisa gak Kriminalitas itu bisa diturunin Bisa Karena mereka masalahnya bukan di income Masalahnya dimakan Jadi Chaos itu akan terjadi Kalau orang udah gak punya makan Kalau perut sudah mulai bersuara Chaos akan mulai Dan menurut gue Indonesia abundance kok Banyak kok makanan Banyak Udah gue bikin formulanya kok Udah gue bikin formulanya Kita hanya butuh 50 juta orang Yang menyumbang 250 ribu Udah bisa kasih makan Orang yang nganggur Per bulan ya bro Iya Dan menurut gue Ada 50 juta orang Yang mampu keluarin 3 juta setahun Ada bro Dan itu sudah dimulai Dari sekarang sebetulnya Ya Cuman kan kita gak tau Sekarang channel distributionnya Channel distributionnya Apakah itu optimal Apa tidak Pemerintah juga udah Ngelontorin duit Dan sebagainya Nah ini pertanyaan bagus Masuk nih Bro Sunil Harusnya jawabannya adalah Nonton di live Yang kemarin bro Sunil lakukan Cuman Bukan Yang ini pertanyaannya Gak jelas Seperti yang bro Sunil bilang Kita butuh Solusi konkret Nah Di era internet ini Langkah awal apa Yang mesti dilakukan Lo harus define dulu Lo itu butuh Solusi untuk apa Lo lagi kondisi Kelaperan Lo butuh makan Lo cari makan Lo udah punya Dana untuk makan Berarti Lo harus mikir Gimana caranya Gue cari income Kalau ngomongin Cari income Di kondisi saat ini Simple Orang jualan cemilan Laku Orang jual makanan Laku Orang jual Alat-alat kesehatan Laku Orang jual Paling gampangnya Gini deh Lo cari aja Alternatifnya vitamin C Vitamin C lagi gak ada Di pasar Gitu Jadi Kalau ngomong langkah awal Langkah awalnya adalah Research Jualan 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 Hasilnya kapan Tuhan yang tahu Karena lo kalau ngarepin Hari ini lo jualan Di Tokopedia Besok langsung Dapat pecah telur Ya itu adalah Mungkin Kalau tingkat Keyakinan lo Sangat Sangat Kuat Terhadap Diri lo Dan Tuhan Tapi kalau lo Cuman mencoba-coba Kira-kira Laku gak ya Gue coba deh Itu beda Gitu Oke ini masih keburu Gak satu lagi 5 tahun ke depan Apakah om akan merintis Usaha yang baru Diluar dari bidang Yang sekarang dijalankan Saya ingin bertanya Dalam 5 tahun ke depan Apakah om Sedangkan Akan merintis Pertanyaan lo Bagus banget Justru gue Sekarang lagi Memprepare Sebuah bisnis Yang akan punya Jangka hidupnya 10 tahun Nah Dan gue sekarang Lagi merintis Itu Itu Jadi I don't wait For 5 years bro I do it now Jangan menunggu Kalau worst case nya Adalah 1,5 tahun Saya gak Bisa mikir Dan bayangin Anda harus puasa 1,5 tahun Itu Mustahil lah Iya Itu mustahil Nah Cara paling sederhana Sebetulnya Kalau butuh makan Dan butuh uang Sedikit Mulai dari lingkungan terdekat lah Apa supply yang mereka butuhkan Dan kira-kira Anda punya Informasi bisa dapat Supply tersebut Dimana Coba Anda yang Cukupi supply tersebut Nah Anda akan muter kok Dengan duit yang mungkin Cuma jualan 20-30 ribu rupiah Per piece Per produk Anda mungkin Untung 20-30 persen Hidup kok Pasti hidup Tinggal diputar Siapa tau Justru dengan Anda Bangun komunikasi tersebut Eh Kita bisa kongsi Kita bisa kolaborasi Kita bisa Apalah Gitu kan Karena ini adalah era Dimana Anda membangun Silaturahmi Padahal gak boleh lebaran Gitu Takut Nular dan lain sebagainya Tapi kita silaturahmi Dengan cara yang berbeda Nah Sepertinya itu aja Yang mau saya tambahkan terakhir Berusunnya mungkin Ada yang mau ditambahkan Ya cuman itu Seperti opening session saya Yang bener Bisa denger suara saya Dan bro Chris Bilang I am lucky I am hockey Terus aja Ngomong begitu Begitu bangun tidur Bilang I am lucky I am hockey Sebelum tidur Alhamdulillah Puji Tuhan I am lucky I am still alive I still can think I have been not lucky Itu dia Karena kita pengen support Kita pengen support Anda Bukan cuma dari Negara yang support Kita support diri kita Terlebih dahulu Dan itu menarik Betul Oke Kayaknya itu aja Saya terpaksa harus akhiri Karena nanti tiba-tiba Daripada putus di tengah jalan Pas lagi seru-serunya Kita udah sampai 60 menit Thank you so much Bro Sunil Saya gak nyangka Ternyata bener-bener Harusnya sih Lulusan sarjana Filosofi ya Bukan sarjana komputer Saya gak ada sarjana pak Saya lulusan SMA Lah iya Tapi kan Sarjana tadi Sarjana Amah mana tuh Glodok ya Toko mana tuh Ya Thank you juga Untuk teman-teman yang udah nonton Dari awal sampai akhir Ini bakal Saya post ulang di Youtube Karena ini pasti akan Bermanfaat untuk Anda Terima kasih atas waktunya juga Bro Sunil Ini pemahaman Luar biasa buat saya Dan buat teman-teman Semoga Anda hari ini Bisa menemukan inspirasi Walaupun kata Bro Sunil Anda sebetulnya gak butuh inspirasi Tapi Anda butuh action Just do something Supaya Anda bisa keluar dari situasi yang berat ini Dan semoga I'm lucky I'm lucky Apapun itu Itu bisa membantu Anda Masuk ke level Yang lebih baik Dari hari ini Terima kasih Untuk Anda Thank you God bless you all Semuanya See you Stay at home Sukses buat Anda Bye-bye Take care